Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lihat tuh sahabat da'ai, menu-menunya tuh variatif banget, bagi tuh warna-warni sama kelihatannya enak dan pastinya sehat. Aku pingin banget coba yang ini, yuk kita langsung order! Wah, lihat tuh watermelon splash-nya! Besar banget ternyata! Dan warna-warni, ini banyak banget komponennya. Kelihatan menggiurkan banget. Yang aku tau, disini nih ada carrot caviar, terus ini dia mint chutney, terus ada disini tuh ada coconut cream, yang katanya bikin sendiri loh dia. Dan disini ada feta cheese, juga bikin sendiri dan dia tuh terbuat dari coconut milk yang di fermentasi. Aku juga gak pernah nyoba, penasaran banget. Terus disini ada semangka yang seger dan yang pasti crunchy. Dan disini buat sausnya, ada saus buah beet nih. Dan disini ada sereh dan juga walnut. Gimana ya kira-kira rasanya? Ini nyoba ah! Wah, sahabat da'ai. Lihat nih, cutlery-nya aja dia pakai daun pisang, bener-bener tradisional. Berasa di Bali gak sih? Wah, ini saking cantiknya jadi sayang banget ya dipotong. Tapi bagaimanapun juga, kepingin banget nyoba. Yuk kita potong! Memang ini terlalu cantik untuk dipotong, tapi kita potong udah kayak birthday cake ya ini ya. Wah! Bener-bener dia tuh crunchy banget. Dan sepertinya kita harus makannya. Itu dalam satu kali suap, itu dapet semuanya. Kita potong dulu melintang kayak begini. Dan disini goalku adalah mendapatkan semuanya ya. Jadi disini ada serehnya yang dia tuh mirip chimichurri ya. Kalau sahabat da'ai tuh tau pesto, itu mirip banget kayak begitu. Mint chutney, pastinya ada daun mintnya, daun ketumbar, feta cheese, dan juga coconut cream. Oh, gak lupa dong sama carrot caviar-nya. Bikin sendiri semua loh mereka ini. Jadi bener-bener fresh dan segar. Kita cobain ya. Wow! Agak banget! Ternyata dia tuh creamy, terus tiba-tiba aku teken tuh melonnya. Pas! Semangkanya tuh. Jadi semangkanya itu pecah di dalam. Dia itu memberikan warna ke semuanya yang mint chutney-nya. Terus juga ada manis dari carrot-nya itu, caviar-nya itu pecah kecil-kecil. Jadi ini gak cuman main rasa, tapi dia juga main teksturnya yang berbeda-beda. Nah ini dia appetizer keduanya. Menggiurkan banget gak sih? Selain aku tuh suka banget yang namanya keju. Dia tuh juga kasih daun-daun basil, jadi pasti rasanya segar dan tambah memperkaya. Dan crush-nya, kulitnya warnanya oranye terang. Kenapa ya? Yang pasti sih bukan karena dia pakai tepung terigu ya. Tepung terigu warnanya putih dan dia gluten free. Kira-kira pakai apa ya? Jadi penasaran. Atau langsung aku coba aja, jangan-jangan kita bisa mengetahuinya. Wah! Kejunya, wah gak habis-habis sih. Cheezy banget. Ayo kita cobain. Aku gak menyangka rasanya seperti ini. Fruity. Oh, pakai labu ternyata. Ada rasa cheezy dan labu. Ini ngingetin aku sama. Tahu gak sih, sahabat The Eye kalau makan jajanan yang ada ubinya, terus ada keju diparut di atasnya, terus di-torch. Wah, smoky meleleh. Persis kayak begitu. Tapi bedanya, ada daunnya nih. Belum kena nih daunnya ya. Kita coba makan lagi nih. Segar banget rasanya. Bener-bener sebuah flavor combination yang aku gak kepikiran sebelumnya. Ada keju, labu, bukan ubi ya, labu. Tapi mirip sama ubi, lebih manis. Nah, selalu ada juga basil-nya. Hmm, enak banget. Aku ingin nyobain crush-nya doang nih. Hmm, crunchy. Hmm, bener-bener appetizer. Bener-bener ini bisa buat comfort food. Kalau kita lagi nongkrong, lagi nongkrong sama temen-temen nih. Atau lagi nonton. Wah, ini enak banget. Terus sehat juga ya. Hmm. Nah, dari tadi kan kita makan ya. Kita minum juga dong. Ini minumannya kelihatannya segar banget. Kita aduk dulu. Dia ini all natural, bener-bener meleju sendiri. Pasti ada timun dan kelihatannya ada parsley. Ada apa lagi ya kira-kira? Kita cobain ya. Hmm. Aku merasakan jahe, lemon, timun, parsley. Hmm. Kita minum ya. Hmm. Wah. Segar banget. Aku merasakan jahe, lemon, timun, parsley. Hmm. Kita minum ya. Aku merasa kalau abis minum ini kayaknya bisa lebih bugar deh. Karena dia itu ada rasa green-nya tuh dapet tapi juga ada rasa seperti jamunya. Itu yang didapatkan dari di sini ada jahe-nya juga. Dan dia itu bikin badan anget. Jadi dia itu bukan tipe yang segar, yang rasanya kayak makan sayur di jus itu bukan. Tapi dia itu rasanya ngenangin kayak jahe. Tapi segar. Jadi bayanginnya kayak jahe, tapi dia itu segar fresh. Hmm. Hmm. Sabah da'ai. Kalau ke sini, pesen ini pizza cocok banget sama ini. Karena pizzanya ini kan cheesy. Melting in your mouth. Dan dia itu bener-bener milky tapi cocok banget dibalance sama ini yang segar-segarnya. Aku ngerti kenapa namanya rose garden. Kayak jalan-jalan di taman. Nah, sahabat da'ai. Sudah tadi kan kita udah makan nih appetizer-nya. Katanya nih menu utamanya itu menarik-menarik. Dan aku lihat tadi memang warnanya itu menggugah banget. Setelah ini aku akan makan makanan utamanya. Jadi sahabat da'ai jangan kemana-mana. Ayo kita makan bareng. Dan sekarang aku lanjut makan dulu ya. Stay tuned. Sampai jumpa. 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 Wah makanannya udah dateng nih Kayaknya menggiurkan banget Dan aku dari tadi tuh udah nunggu-nunggu banget Aku dan aku udah bau juga dari open kitchennya Mereka itu bikin sandwich tempenya Dan kalau temen-temen Wah sandwich tempen Mana dagingnya? Oh jangan salah Karena ada tempen Ini juga ada sayur-sayurannya Terus disini ada semacam mint chutneynya juga Terus juga ada sun-dried tomato Dan ini nih roti yang legendaris Ini katanya nih bisa terjual banyak banget Dalam satu hari di Malaika ini Ini adalah legendary gluten-free pumpkin bread Yap betul sekali Nah aku pengen nyobain nih Katanya dia itu akan tetap crunchy Tetap chewy Seperti roti pada umumnya Kita cobain Wow Wow Oke Aku gak tau sama sekali Ternyata mereka ada Oh ini ya Ternyata ada saus kejunya juga Tapi saus kejunya ini rasanya kayak kelapa Ini sepertinya coconut milk Tapi coconut milknya itu Dia kasih keju juga Rasanya kayak banget Dan ini saus mint chutneynya ini Gak seperti mint chutney yang kita rasakan Di semangka Hidangan semangka tadi Dia beda Dia tuh disini lebih Lebih strong lagi Dan rasa mintnya Lebih dikurangin Tapi rasa umaminya itu lebih ditambahin lagi Coba ya Dan tempenya itu memberikan rasa nati ya Jadi dia tuh rasanya kayak kacang Dan tempe itu punya kekasan Kalau digoreng Rasa umaminya itu keluar juga Jadi yang tadinya aku kira Wah Gak kayak daging nih Tapi Sebetulnya semua bahan baku Yang vegetarian Sayur-mayur Itu semuanya punya ciri khas masing-masing Yang kombin Harmonis jadi satu Nah sekarang yang aku tunggu-tunggu Kita sudah tunggu-tunggu nih Bubur Bali Sebetulnya Katanya nih Yang punya Malaika ini Itu orang Bali asli Jadi Kenapa kita gak nyoba Makanan khas Dari Bali langsung Nyesel banget gak Kalau udah ke Malaika Gak nyobain masakan Bali Dan Aku tuh lumayan sering ke Bali ya Jadi kalau ngecium bau makanan Bali Itu pasti lumayan kritis Karena banyak banget orang yang ngaku-ngaku Ah bikin masakan Bali Ternyata Gak pake Bumbu genep Bilangnya bumbu genep Tapi Ternyata Gak ada kencurnya Atau kencurnya Kebanyakan Aduh pokoknya Kacau Tapi Dari baunya aja aku udah tau Ini pasti autentik Ini gak bisa Gak bisa bawain sih ya Cuman ini bener-bener Wah Sedep banget Dan ini nih Autentik kan Dia tuh ada kacang panjangnya juga Yang bareng-bareng Sama sambal embe nya Bagi yang gak tau sambal embe Sambal embe ini tuh kayak Model Sambal rawit Sambal bawang Tapi dia gak diulek ya Dipotong-potong Tapi bisa juga diulek Terus Dia itu juga ditambahin Bubu genep Jadi kalau di Bali tuh Semuanya pake bubu genep ya Jadi macem-macem Ada kunyit Serai Jahe Semuanya tuh jadi satu Plus Jangan lupa Harus ada kencur Itu penting Dan Aku tim Diaduk Terserah ya Kalau bagi yang gak suka diaduk Makan sendiri-sendiri Bisa Ada kenikmatannya sendiri sih Kita bisa ngerasain Satu per satu komponen Dari sayur-mayurnya Gimana kalau separoh Kita campur separoh gak deh Biar semuanya happy ya Nah ngomong-ngomong Kalau bubur itu Macem-macem ya di Indonesia tuh Kayak soto aja Ada soto lamongan Soto betawi Sama bubur tuh juga Di menado ada bubur Biasanya pake labu kan Jagung Terus pake apa macem-macem Ada bayam kadang-kadang ya Pake juga Daun kunyit Nah kalau di Cirebon Itu lebih mirip lagi Sama yang kita sering liat sehari-hari Lalu ada juga Palembang Yang dia tuh lebih Direbusnya gak terlalu sampe Gerebus banget Sampai liat nih Kalau ini kan Sampai Buburnya tuh Nasinya sampe hancur Bener-bener hancur ya Sampai kental gitu Kalau di Palembang tuh Biasanya lebih encer Tapi miripnya sama Palembang Topping sayurnya banyak Jadi ini bener-bener Empat sehat lima sempurna ya Nah kita coba ya Ini sekarang buat Tim bubur yang diaduk Disini ada macem-macem Ada kacangnya juga Kacang gorengnya Sambal-sambal embe nih Wah bahagia banget Berarti Sahabat Da'ai Gak usah jauh-jauh ke Bali Udah ke Malaika di Jakarta aja ya Meskipun Malaika tuh ada di Bali juga Sepertinya Tapi Ini taste of Bali Di Jakarta ini Luar biasa Pedus ya Sahabat Da'ai Kita minum yang segar-segar yuk Ini aku udah pesen juga nih Namanya Immunity Juice Katanya bisa naikin immune system Wah cocok nih Jadi gak cuman kita Lagi traveling ke Bali nih Bali-balian Tapi kita juga bisa mendapatkan Refreshing Retreat Holiday vibe dari Bali ya Karena kalo di Jakarta Immune system tuh bisa turun Karena kita kerja Terus ya Kerja Dan banyak Traffic dan lain-lain Nah ini bisa Boost immune system kita Coba ya Segar banget Sampai ke jiwa Seger ya rasanya Wah ada jeruk Ini ada serehnya juga Dibayangin ya Ada sereh Campur jeruk Campur jahe Tapi jahenya dikit banget Sampai gak bikin pedas Menenangkan jiwa sekali Wah aku jadi tambah penasaran banget nih Sama ownernya Yang katanya orang Bali asli Ini mastermind dari semua Kejeniusan makanan hari ini Jadi Without further ado Aku pingin banget Ketemu sama dia Yang penting kita selalu inget nih Makan sehat Makan enak Sahabatai ini dia dessert kita nanti Dan ada nih cara potongnya Ya itu pisau nya harus dibakar dulu Karena selain buat hygiene Dia itu bikin cross sectionnya tuh rapi Dan kita bisa lihat layernya tuh cantik banget nantinya Nah coba nih Ini pisau nya harus khusus ya Karena pisau nya itu nanti gak bisa dipakai lagi Untuk potong daging dan yang lain Harus khusus Harus hygiene Harus rapi Nah ini dia dessert yang tadi kita lihat udah dipotong Pake pisau khusus Look so yummy Dan dia potongannya rapi banget Nice kan? Pasti sahabat daib penasaran kan Sama ownernya Malaika Nah ini udah ada sama kita nih Ini adalah Kak Rias Hai Nah Kak Rias aku tadi udah nyobain berbagai macam makanannya Malaika Gimana gimana gimana? Enak banget aku suka banget Syukur loh Iya aku tuh berasa di Bali Iya Sudah lama gak ke Bali Bener itu tujuan kita disini Sebenernya untuk nyerimain temen-temen semua Kalo lagi kangen Bali Kalo belum bisa kesana kesini dulu Oh gitu ya Malaika di Jakarta Bener juga Very representative dan juga yang pasti sehat Jadi aku gak kepikiran makan itu Dan gluten sih juga Berarti yang buat GERD juga pasti sehat semuanya And no sugar And no sugar Yes Yes No sugar Try it No sugar? Yes, it's no sugar Coba-coba Kue kayak beginian no sugar Biasanya sugarnya luar biasa banyak ya Coba Berarti creamnya juga Yes Itu untuk kita pakai coconut cream cheese Fermented coconut cream cheese Gue tak mau mengaku Wah ha ha Soft banget Yes Dan coconutnya itu gak kayak Coconut yang tau gak sih yang kayak harum banget Iya Soft, subtle, subtle tuh apa ya? Dia tuh kaya tapi sopan gitu loh, elegan, delicate Masuknya pelan-pelan Masuknya pelan-pelan Ini enak banget Apa ini? Dari coconut coffee Oh ini coconut coffee Coffee Kayu manis Tapi karena ini aku pesannya yang hot ya Jadi kalo di kayak giniin, dia licing dong keluar kayu manisnya Coba-coba dulu Eh no sugar ya Tetep no sugar? Yes Yes Ngomong-ngomong aku dari tadi tuh makan penasaran banget Malaika ini menurutku konsepnya kental banget Hmm Udah gluten free, ada yang opsi vegan, vegetarian, terus bikin bread sendiri Yes Breadnya bikin pumpkin bread, terus ada, kayaknya ada bread yang warnanya juga bukan kuning itu apa ya? Yang mau itu ada sweet potato Sweet potato bread Ada coconut bread juga Itu jangan gue yang bikin sendiri Yes, setiap hal yang kita buat Shhh Apalagi yang bikin sendiri? Yang bikin sendiri, ada banyak dari kita, cake kita bikin sendiri, coffee kita bikin sendiri, dough pizza tadi kita buat sendiri Wow, oke Dan resep watermelon splash itu juga buatan ibu aku, itu buatan sendiri, coconut ceta cheese-nya buatan sendiri Wah luar biasa Caviar carrot-nya buatan sendiri Padahal itu kan gak gastronomi sekali ya Yes Wah, itu kok bisa kepikiran buka restoran yang tipe kayak gini itu gimana pertama kali? Oke, jadi sebenernya awal mulanya itu ibu aku itu sudah punya memang beberapa cabang restoran Cuman makanannya itu masih makanan pada umumnya bukan yang seperti ini, itu sekitar 16 tahun yang lalu Kemudian akhirnya tiba-tiba kalau di Bali atau di Hindu, biasanya itu ibu aku itu mendengar puisi Puisi itu seperti sebuah ademisikan dari Tuhan menurut beliau bahwa kayaknya kamu salah deh kamu gak bisa bantu orang dengan seperti ini gitu Jadi dari situ ibu aku mulai berpikir dan akhirnya menjual restorannya dan memutuskan untuk membangun atau dan membuat menu-menu yang bisa membantu orang gitu dasarnya dari sana Jadi ada panggilan untuk itu ya Bahan-bahannya itu dari Bali atau dari mana? Untuk bahan-bahan dasar kita juga dari Bali Rata-rata kita dari Bali kayak misalnya kayak garam Oh, garam dari Bali? Garam kita dari Bali karena kita memberdayakan petani-petani di Kusambel di Gianyar untuk garam ini gitu Jadi kita tuh kalo kan kayak tadi kakak dapet lihat-lihat kan kita punya display garam banyak banget Nah, banget Aku tuh saya ada yang mau nanya-nanya lagi nih penasaran Tunggu sebentar Sebelum nanya-nanya aku masih ada satu surprise lagi Again? Yes This one Wah, yang ini lebih kinclong lagi ya dari tadi sebelumnya Apa ini? Ini adalah Double Chocolate Cheesecake Wow Gluten free, vegan, no sugar Nah, sambil aku makan aku mau nanya Oke, apa tuh? Kenapa namanya Malaika? Oke Soalnya namanya Malaika itu ngingetin aku sama kalo gak Malaysia itu India namanya Hmm Kenapa? Oke, jadi nama Malaika itu sendiri Ibu aku cerita sama aku Kalau beliau itu lahirnya prematur Beliau itu lahir di Puri Puri itu adalah kerajaan Beliau itu adalah keturunan kerajaan Oh iya? Yes You're a princess My mom is princess Oh Anak princess Wah ini sahabat dahih, ini restoran punya princess ternyata luar biasa Terus gimana? Terus akhirnya ibu aku tidak menangis pada saat beliau lahir Akhirnya nenek dan kakeknya ibu aku Namanya itu di Bali Ngupah Gong Jadi Ngupah Gong itu adalah meminta bantuan masyarakat untuk berbondong-bondong Membunyikan Gong agar seperti memberikan hadiah kepada si bayi Agar bayi itu tetap hidup dalam artian menangis pada saat itu Iya karena bahaya Karena bahaya kalo bayi tidak menangis Akhirnya mau menangis dan itu juga ibu aku dibantu sama drip coffee Jadi setetes coffee drip untuk jantungnya bisa berpacu pada saat itu Karena kan dulu belum ada inkubator Zaman dulu tuh belum ada inkubator Jadi bayi baru lahir dikasih setetes kopi Setetes kopi untuk pacu jantungnya Orang kan ada suka bilang, wah anak kecil gak benang-benang kopi ini bukan saja anak kecil tapi bayi baru lahir Tapi sedikit tentunya Dan tidak ada gula Dan jadi kopinya setetes kopi Bali yang hitam gitu Jadi cocok ya sama Malaika nih ada kopi gak pakai gula Boleh Oh gitu Iya jadi dari situ nama Malaika itu akhirnya muncul adalah pemberian dari nenek dan kakek ibu aku Seperti Malaikat Yes Malaikat itu kan adalah sesuatu yang membantu Iya Jadi itulah definisi Malaikat itu adalah helping Oh Enak Udah gak terasa kita udah ngobrol lama banget Oh iya 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 Thank you loh Makanannya Berat cerita-ceritanya menginspirasi semuanya Makasih banyak buat KID dan Ibu Thank you Thank you Dan sahabat da'ai kita dari tadi udah makan, udah ngobrol juga sama karyas, panjang lebar Pasti sahabat da'ai juga belajar banyak banget kan Nah sahabat da'ai ini harus inget Kita harus nikmati lezarnya dan rasakan enaknya Dan sampai jumpa nih di episode berikutnya Dimana kita akan terus menjelajahi cerita dan rasa dibalik setiap hidangan Dan jangan lupa nih Like, comment dan subscribe Makan Sehat Da'ai TV Untuk cerita lebih banyak lagi Dan juga rekomendasi seru lainnya Dadah Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax